Terima kasih. Begini loh, Mbak, Mbak Titi. Di kantin saya itu loh. Sekarang tempat anak-anak pacaran itu pada nongkrong di kantin saya. Bagus dong. Tapi gak jajan. Gampang pacaran. Ya makanya suruh jajan. Cuma buat pacaran doang. Suruh jajan dong. Terus mereka manggilnya aku coba. Kan aku namanya Iin. Mereka pada panggil aku apa. Eh Bu Bagong, Bu Bagong. Bukan, Mbak, Bu Bagong itu kan k*****g. Itu karena kesel diusir kali. Ya saya usir orang gak ada yang mau jajan kok. Ya maksudnya dengan baik-baik. Gak usah marah-marah. Ya gimana saya gak marah, Mas. Tahu tempe saya seminggu gak laku. Gak juga sih. Itu pentungan buat apa? Ya buat mendungin mereka. Pokoknya saya usir sama pendungan ini. Dan saya tempelin ini, ini. Baca, Mas. Bisa baca gak? Tolong bacain. Saya gak bisa baca, Mas. Bacain, Mas. Ini saya nulis tapi gak bisa baca, Mas. Tapi bisa ya nulisnya tapi gak bisa baca ya? Dilarang terus pacaran apalagi sampai gak jajan. Yaudah tinggal tempelin ini aja. Dari bahwa pakai pendungan. Ya habis kalau gak pakai pendungan mereka gak takut loh sama saya, Mas. Ya tapi jangan dipukul-pukulin. Nanti masuk pasal 351. Bahaya itu. Apa itu? Ini udah gini aja, udah gak usah. Karena cemburu kali ya. Gak punya pacar gitu. Ini marah-marah. Iya, Mas. Kemarin si punya tak batalin, Mas. Kenapa? Dia ngerayu aku pakai lagu India. Tak mungkin. Ngerayu aku pakai lagu India, Mas. Maksudnya ngerayu. Bonek kacaki. Codet dong. Pak Haji coba. Nih kasih. Kasih silaman Pak Haji. Inilah kisah kehidupku. Dalam mencapai sebuah keberhasilan itu kita mempunyai ujian. Gantung. 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 Jadikanlah ujian-ujian itu sebagai motivasi Anda untuk maju ke depan. Awas nanti tangannya masuk lagi itu. Kata pepatah. In the job on the night, is the Christ on the mind. Tuh, lah, paham ya. Aku gak paham, Mas. Jadi pekerja itu anggaplah sebagai ibadah. Gitu. Ya, saya sudah sudah menganggap memang pekerja itu sebagai ibadah. Ikhlaskan. Jangan ada rasa marah atau kesal di situ. Ya, tapi kalau mereka nongkrom, terus gak jajan. Marahin.